Anda masih menyaksikan detak Tanjung Pinang Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Bukhari, resmi melonceng Pulau Penyengat sebagai pulau digital dengan Curis Bank Riau Kepri. Peresmian ini dilakukan langsung di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat kemarin. Dengan diresmikannya Pulau Penyengat sebagai pulau digital, diharapkan semua bentuk transaksi di Pulau Penyengat dapat menggunakan metode Quick Response Code Indonesia Standar atau Curis mulai dari perbelanjaan UMKM, pembayaran sarana transportasi penyebrangan, dan keliling Pulau Penyengat hingga pembayaran zakat, infak, dan sodako. Curis sendiri merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada 17 Agustus 2019 yang lalu. Gubernur Ansar dalam sambutannya berharap dengan diresmikannya Pulau Penyengat Digital dapat menjadi titik awal kemajuan kampung, desa, dan pulau-pulau di Kepri. Ansar mengatakan Femprov Kepri bersama BRK akan mendorong terus kampung, desa, dan pulau-pulau yang punya potensi khusus seperti penyengat ini untuk diprioritaskan menjadi proyek digitalisasi desa atau pulau. Pulau-pulau dan pemerintah kota Kepri tentu ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mbak Rila Kepri dalam mewujudkan digitalisasi di kecamatan pulau penyengat ini. Ditulah pulau penyengat ini dan ini memang cinta-cinta kita bersama sejalan keinginan kita semua untuk terus melalui digitalisasi pulau penyengat ini sebagai salah satu anekonik pariwisata di kota Anakabu, binang ini. Saya kira pulau penyengat ini punya potensi yang besar. Bayangkan ketika bintang mempromosikan resortnya di New York beberapa waktu yang lalu, orang di New York tidak menanyakan objek-objek wisata di Bintang, tapi mereka bertanya soal pulau penyengat ini. Artinya pulau penyengat ini pulau yang memang sudah secara luas dikenal oleh masyarakat di Manjara-Nakabu. Oleh karena itu, kami berkomitmen kita akan terus menaik pulau penyengat ini agar ke depan pulau penyengat ini bisa menjadi daya saling utama, lagi wisatawan, domestik, hukum wisatawan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap BRK karena membantu mewujudkan digitalisasi di pulau penyengat yang merupakan cita-cita bersama. Menurutnya ini sejalan dengan keinginan untuk terus merepitalisasi penyengat sebagai salah satu ikon pariwisata di Kepri. Terlebih, FEMPRO berkomitmen akan terus membenahi pulau penyengat agar ke depannya bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun manca negara. Senada dengan hal itu, Direktur Utama Bang Riau Kepri Andi Buhari berharap dengan adanya CIURAS BRK ini dapat memudahkan segala transaksi dan berbelanja hingga jasa transportasi becak motor dan transportasi laut guna mendukung usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kepri, khususnya pulau penyengat. Andi Buhari juga melaporkan bahwa sejak aplikasi CIURAS Bang Riau Kepri diluncurkan beberapa waktu lalu, saat ini, Merchandise yang telah bergabung sebanyak 753 Merchandise dengan 6.822 pengguna dengan belasan ribu transaksi. Chris Berga telah digunakan sebagai cara pembayaran digital yang mudah dan cepat dengan tagline semudah itu. Chris Berga telah digunakan sebagai aplikasi pembayaran yang memungkinkan siapapun dapat menerima transaksi tanpa uang tunai dengan sangat mudah. Chris Berga telah berbakat layanan pembayaran untuk berbagai hal, termasuk juga untuk pembayaran pajak dan pertimbusi daerah, pembayaran zakat, infak, seleka, dan wakaf. Tadi kita sudah saksikan, wawah-wawah berhasil untuk pembayaran infak di masjid ini. Kemudian juga layanan Chris ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan di masyarakat. Sekarangnya, Chris Berga kita mengharapkan segalanya juga bisa mendukung imanah sosial dalam hal pembayaran di atas infak sedekah dan wakaf tersebut. Sebagai laporan, Pak Bapak Kepri, merancang Chris Berga di Provinsi Kepri sampai dengan Maret 2022 telah berjumlah. Turut menghadiri acara ini Ketua TPPKK Provinsi Kepri, Dewi Kumala Sari Ansar, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah, para staf khusus gubernur, para asisten, sejumlah kepala OPDFM Prop. Kepri. Di pihak Bang Riau Kepri hadir Komisaris Utama BRK Syahrial Abdi, Komisaris Independen BRK Rita Anugrah, Direktur Dana dan Jasa BRK Soeharto dan Jajaran. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.